وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينِ tetap dia lakukan, masih tetap dia lakukan, maka boleh dia melangkah ke yang kedua, boleh dia menghajarnya dari tempat tidur, bukan menghajar artinya dia, jangan sampai hajar dalam arti, bukan, maksudnya menghajar-hajar menjauhi dari tempat tidurnya, iya, pisaran dia, untuk memberikan apa? pelajaran untungnya, untuk memberikan pelajaran terhadapnya, iya, ini dibolehkan, dan menghajar ini, boleh 4 bulan, boleh sampai 4 bulan, iya, kalau dia tidak mau taat kepada suaminya, boleh dihajar, sampai 4 bulan, dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَئِهِمْ تَرَبُّ سَأَرْبَعَةَ أَشْهُرُ فَإِنْفَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُ رَحِيمٌ ya, kepada orang-orang yang mengilah istrinya, mengilah itu bersumpah untuk tidak mendatanginya dia bersumpah, saya tidak akan mendatangimu sampai kamu berubah kalau dia bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya, maka boleh dia lakukan selama kata Allah SWT dia diberi tangguh 4 bulan lamanya kemudian jika dia kembali, maka Allah SWT maha pengampun lagi, maha penyayang kalau dia rujuk, dia kembali, dia baik, maka Alhamdulillah kalau tidak, boleh dia ceraikan boleh dia ceraikan, karena tujuan dari pernikahan itu supaya seorang mendapatkan mawaddam wa rahmah ada cinta antara suami istri, ada kasih sayang antara suami istri kalau suami istri membangkang, ya boleh dia ceraikan walaupun kalau dia mau bersabar dengannya, Alhamdulillah karena selamanya kalau ada yang seperti itu diceraikan, enggak kalau kita mampu bersabar diatasnya tetap bersamanya, tetap memberikan nafkat kepadanya Alhamdulillah, itu hal yang baik dilakukan oleh para Nabi Allah lihat Nabi Nuh, istrinya tidak ikut lihat Nabi Lut, istrinya tidak ikut tapi dia bersabar tapi dia apa? bersabar tidak menceraikan apa? istrinya itu hal yang enggak apa-apa hal yang boleh dan hal yang diberikan pahala seorang diatasnya kalau dia enggak mampu untuk bersabar diatas hal tersebut boleh diceraikan dengan udur yang dia sebutkan walaupun alam jangan lupa subscribe, like, dan share